Oke teman-teman, kembali lagi di Yamaha Channel TV Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mobil legendaris ya Yaitu mobil Kijang LGX Yang mana peluncaran Kijang ini, yang model LGX ini dimulai pada tahun 1997 Nah, bentuknya seperti ini Berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih mengusung tema kotak Yang ini, untuk Kijang LGX tahun 1997 ke atas ini Menggunakan atau berubah menjadi lebih membulat Atau dengan nama lain istilah Kijang Kapsul Nah, seperti ini teman-teman penampakan dari Kijang Kapsul Nah, ini untuk istimewanya Mobil ini menggunakan bahan bakar solar atau bermesin diesel ya Yang mana mesin ini mempunyai kubikasi sekitar 2400 cc ya Hampir 2500 cc Yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 82 hp di 4200 rpm Seperti itu Ayo kita lihat spesifikasi dari mobil ini Oke teman-teman, pertama kita lihat dari segi headlamp Nah, headlamp mobil ini masih menggunakan bohlam biasa Multi reflektor seperti ini Kemudian bagian sininya ada sennya Kemudian di bagian tengah ini grillnya seperti ini teman-teman Ada logo Toyotanya Ini bagian kanannya sama seperti bagian kiri Masih menggunakan bohlam biasa Untuk tahun ini teknologi LED masih belum populer ya Beda dengan mobil-mobil saat ini Oke, seperti itu Kita bisa lihat seperti ini penampakannya Nah, bagian sin Sorry, di mobil ini belum menggunakan spion elektrik Masih seperti ini Spion belum elektrik Kemudian di sebagian samping sudah ada logo kijangnya Oke Bagian kita akan beralih ke bagian samping Seperti ini teman-teman Nah, teman-teman bisa lihat Untuk handle-nya masih model tarik seperti ini Masih wajar pada jamannya Begitupun juga di belakang Jadi tampilannya seperti ini teman-teman Bisa lihat teman-teman lihat Oke Untuk profil ban Mobil ini menggunakan profil ban Untuk bagian depannya Yaitu Menggunakan profil ban 195 per 70 ring 14 Jadi Mobil ini menggunakan ring 14 Seperti ini tampilannya teman-teman Cukup klasik Tapi pada zaman sekarang Mobil ini masih enak digunakan Dan karena ini mesin diesel Jadi torsinya Cukup besar Oke, teman-teman seperti ini penampakannya Oke, kita akan beralih ke bagian belakang Oke, teman-teman bagian belakang mobil ini Seperti ini Bisa teman-teman lihat Sudah menggunakan rear spoiler ya Kemudian sudah ada rear wiper juga Tapi belum dilengkapi dengan rear defogger Masih polos biasa Kemudian bagian bawah kirinya Sudah ada emblem LG Nah, ini yang istimewa teman-teman Nah, ini yang istimewa teman-teman Bermesin diesel Solarnya Ini bahan bakarnya seperti ini Belaknya menggunakan belak aloe ya Oke, kita akan beralih ke bagian interior Nah, seperti ini interior dari Kijang LG Diesel Saya teman-teman lihat Interior seperti ini Nah, mobil ini merupakan MPV dengan 3 baris Nah, baris ke belakang yang nomor 3 belum ditegakkan Masih dilipat Jadi cukup legal juga ya Untuk tahunnya ini Saya teman-teman lihat Nah, untuk dashboard Mobil ini masih menggunakan hard plastic Jadi bahannya masih plastik keras Karena tapi itu yang menyebabkan mobil ini Cukup durable ya Sampai saat ini masih kokoh, masih kuat Kemudian bagian kiri ya Kita mulai dari bagian kiri Ini sudah ada kisi-kisi AC yang bisa dibuka tutup Kemudian Ini sudah ada laci penyimpanan Cukup Lumayan Sini ada jam Kemudian ini ada Untuk AC bagian tengah Di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil Ini untuk speed fan AC-nya Atau pengaturan AC-nya Kemudian ini head unit-nya Seperti ini standarnya Nah, ini ada untuk rokok ya Terus seperti ini teman-teman Ini untuk hazard Jadi tampilannya cukup sederhana Di sini sudah ada tempat penyimpanan kecil Kemudian ini transmisinya manual 5 speed Nah, yang ini handbrake-nya masih Mechanical ya Masih manual Dan ini ada tempat penyimpanan yang Cukup lumayan juga Dan sudah dilengkapi dengan Handrest Jadinya cukup nyaman Nah, ini joknya masih Aslinya berbawaan Fabrik akan Tetapi ini sudah Dilapis dengan Kulit sintetis Seperti ini teman-teman Ini ada pengaturan Reclining-nya Kemudian mobil ini Sudah dilengkapi dengan Double blower Jadi Untuk bagian penumpang Baris kedua Maupun baris ketiga Sudah mendapatkan Fitur AC-nya Seperti ini Kemudian untuk bagian atas Mobil ini sudah dilengkapi dengan Sunvizer Bagian kiri belum dilengkapi dengan Kaca Dan bagian kanan pun Sama Belum dilengkapi dengan kaca Belum ada lampu bacanya Karena tapi lampu baca Ada di sini Ini uniknya Oke Ini spionnya masih Standar ya Fix Belum bisa diatur Day and night view-nya Seperti ini teman-teman Tampilan dari Interior Kijang LG Diesel Keluaran generasi pertama Seperti ini Tahun 1997 Oke kita akan beralih Ke bagian baris Sebelum kita Baris kedua Kita lihat dari segi Penumpang Atau pengudi ya Bagian depan Pengudi Oke Kita buka Nah Mobil ini Karena tipenya LG Jadi Sudah dilengkapi dengan Kempat-empatnya Power window Kemudian ada Central lock Dan ini ada Window lock Handlenya masih Stimmy Masih plastik Standar biasa Dah Bagusnya Karena ini varian LG Sudah dilengkapi dengan Twitter Jadi cukup Cukup Keren ya Cukup bagus Nah ini Twitternya tambahan Teman-teman Ini merupakan Twitter bawaan Bawanya ada speaker Dan belum Dilengkapi dengan Cup holder Maupun tempat penyimpanan Oke kita beralih Ke bagian Kemudian Nah ini merupakan Transmisi manual Seperti ini Tampilannya teman-teman Sama seperti di kiri Mobil ini juga Sudah dilengkapi dengan Isi-isi AC Yang bisa dibuka Dan tutup Kemudian ada tempat Penyimpanan kecil Kuncinya masih Standar biasa Nah untuk RPM Teman-teman bisa lihat Mobil ini Sudah dilengkapi dengan Speedometer Bagian kiri Di tengah Sudah dilengkapi dengan Indikator Suhu mesin Yang di bawah Yang di atas adalah Indikator bensinnya Kemudian di bagian kanan Sudah dilengkapi dengan RPM Seperti itu Disini setirnya Palang 2 Seperti ini Standar Pada tahunnya Dan sudah dilengkapi Dengan emboss Toyota Oke untuk Hand gripnya masih Fix ya teman-teman Belum bisa Retrack Kemudian untuk Bagian seatbelt Juga masih Fix Oke Saya rasa cukup Seperti ini Di bagian depan Kita akan Beralih ke Bagian belakang Oke kita lihat Bagian baris kedua ya Oke Baris kedua dari Kijang LGX diesel ini Yang pertama Teman-teman bisa Lihat Nah untuk Kisi-kisi double blower Seperti ini Ada 6 Jadi pengaturannya Cukup fleksibel ya Bisa ke belakang Untuk baris ketiga Sama seperti di depan Sudah dilengkapi dengan Hand grip Yang model fix Seperti ini Kemudian untuk Bagian door trim Nah door trimnya Sama juga Di depan juga sama Juga sudah dilengkapi Dengan lapisan Blue draw ya Bagus ya Untuk Buka pintunya Masih standar Plastik biasa Belum dilapisi krum Kemudian ini untuk Pengunci pintunya Nah ini power window nya Pada zamannya Masih seperti ini ya Teman-teman Tapi sudah dilengkapi Dengan power window Yang elektrik Kemudian di bawahnya Sudah dilengkapi speaker Dan belum dilengkapi Cup holder sama sekali Oke kita akan Mencoba duduk Di bagian belakang Nah untuk di bagian belakang Mobil ini Seperti ini Sudah ada Nah ini bagusnya Sudah ada cup holder Seperti ini teman-teman Bisa dibuka Dua buah cup holder Yang cukup praktis Nanti kalau tidak terpakai Bisa kita kembalikan Dan kita lipat Seperti ini Jadi cukup praktis ya teman-teman Pelipatan kursinya 60-40 Seperti ini Dan ruangannya Cukup lega ya Untuk ukuran saya yang Tinggi 173 cm Ini masih tersisa 4 jari Cukup lega Dengan posisi menitir saya Karena ini Mobil juga sudah Dilepisi dengan Kulit sintetis Jadi sudah dilengkapi Dengan 2 buah Side pocket Di bagian belakang Kursi Penumpang depan Maupun kursi driver ya Oke Ini Baris ketiganya Bisa teman-teman lihat Cukup lugak Jika dilipat Seperti ini Pelipatannya sama Seperti Mobil Avanza Pada tahun sebelum-sebelumnya Oke Karena ini penggerak belakang Jadi Masih ada Channeling Atau tunnel yang di tengah Seperti itu Oke Kita akan beralih Ke bagian bagasi Oke Oke kita akan buka bagasi Mobil ini Oh ternyata harus dibuka Dari depan Kita buka Nah pembuka bagasinya Ada di Sebelah